Saya sudah buat konten ini berkali-kali bagi laki-laki yang ada di Indonesia. Jangan merasa karena kalian punya manuk. Terus kalian bisa menyakiti perempuan seenak hati kalian. Saya secara pribadi tidak tahu apa yang dirasakan oleh perempuan yang di luar sana. Tapi bagaimana saat kamu gila judi online? Bagaimana saat engkau tertawakan istrimu keluar negeri dan gagal? Bagaimana? Saat istrimu ada di PT, kamu menemani dia. Tapi saat sudah pulang dari PT, engkau bersama wanita lain. Engkau memberikan dukungan secara mutlak pada istrimu. Karena engkau tahu istrimu akan menjadi ATM terbaik buatmu. Engkau membiarkan istrimu bekerja di luar sana. Dan engkau bermain di belakangnya. Itu pun bagi wanita tidak ada alasan untuk meninggalkanmu. Karena dia memiliki anak yang harus dia jaga. Dia bukan gila padamu. Dia bukan benar-benar mencintaimu. Tapi wanita ingin bertanggung jawab atas hidupnya. Wanita punya hati. Dia tidak hanya luka. Dia tidak hanya luka. Dia harus bertanggung jawab atas suaminya, atas anaknya. Padahal dalam rumah tangga siapa sih yang menjadi imamnya? Kenapa perempuan harus bertanggung jawab atas laki-laki? Kenapa? Kenapa? Ya karena pekerjaan sulit untuk laki-laki saat ini. Oke, jika memang pekerjaan sulit bagi laki-laki, bisa nggak menghargai sedikit perempuan? Jika memang pekerjaan tidak ada, kenapa? Kenapa laki-laki? Bantu. Bantu dalam hal apa. Kamu laki-laki dewasa. Kamu sudah tahu yang mana salah dan yang mana benar. Kamu tidak perlu bekerja. Istrimu sudah bekerja demi kamu. Hormati dia, cintai dia. Saat kamu melakukan KDRT, pernah nggak kamu berpikir? Ingat. Saya ingatkan sekali lagi buat laki-laki yang ada di Indonesia. Tidak ada seorang perempuan pun di KDRT dalam hatinya ikhlas. Tidak ada seorang perempuan pun yang hatinya ikhlas dipukuli oleh suaminya. Tidak ada. Jika kamu terus menyiksa hati perempuan, jika kamu terus menyakiti hati perempuan, percayalah. Perempuan ini ada peluang pergi. Dia akan pergi dan nggak akan kembali. Percaya omongan saya. Jadi jangan mentang-mentang. Kamu laki-laki dan kamu merasa kuat, kamu merasa iman, kamu bisa melakukan apapun atas perempuan. Kenapa perempuanmu bisa hilang? Kenapa? Karena kamu tidak bisa memberikan kekuatan padanya. Saya tidak menyalahkan kehadiranmu. Karena mungkin background kamu anak orang yang terbiasa dimanja oleh orang tuamu. Jadi kamu kaget saat menghadapi perempuan di luar sana. Jika kamu tidak bisa memperlakukan ibumu dengan baik, saya yakin dan percaya kamu juga tidak bisa memperlakukan istrimu dengan baik juga. Jadi buat para laki-laki, kenapa sih banyak perempuan lebih memilih sendiri dan happy? Ya ini alasannya. Ini alasannya. Kenapa perempuan lebih memilih membesarkan anak-anaknya? Ya ini alasannya. Karena mereka tidak ingin terluka dan terluka. Kenapa perempuan lebih memilih bekerja dan bekerja? Tanpa memikirkan dirinya sendiri. Karena saat bersamamu, dia sudah tidak pernah kamu hargai lagi. Saat bersamamu, dia sudah tidak punya harga diri lagi. Jadi, buat para laki-laki, tidak ada seorang pun yang ingin menyakiti dan disakiti. Tidak ada seorang pun yang ingin menyakiti.